Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Pandung Riau Malam. Pembesar jejaran reskrim Polsek pada larang Polres Cuma Hiberhasil mengembangkan kawanan pengeroyok sadis yang mengakibatkan korupan tewas. Kawanan tersebut sempat menggegerkan warga di area SPBU Ciburui, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu diniari lalu. Menindak lanjuti penemuan maya tanpa identitas yang sempat menggegerkan warga di area SPBU Ciburui, Kabupaten Bandung Barat, Jejaran reskrim Polsek pada larang Polres Cuma Hiberhasil menangkap kawanan penganyaya sadis. Kawanan pelaku tersinggung karena korban tidak menggubris ajakan mereka. Korban pun dikejar dan dianiaya hingga tewas. Menurut Kapolres Cuma Hiberhasil, AKBP Rusdi Pramana Surya Nagara, kejadian dipicu masalah sepele. Korban menolak ajakan pelaku. Korban pun dikeroyok hingga meninggal dunia. Dini hari, korban sedang duduk-duduk bersama beberapa adiknya dan temannya. Kemudian para pelaku sedang duduk-duduk juga di tempat yang tidak jauh dari korban. Kemudian singkat cerita, ada cek cok. Sehingga para pelaku ini kelompoknya merasa tidak terima, kemudian mengejar korban. Sehingga didapat korban, kemudian dilakukan pengeroyokan. Rusdi menambahkan, salah satu pengeroyok merupakan residivis dengan kasus sama. Para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV